Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Aba ETA di seputar penyetingan inverter Kali ini saya akan coba setting inverter Omron Paris Speed P7 Dengan dua kecepatan untuk low dan high Sedangkan untuk kontrol menggunakan dua buah sensor Input terminal kabel yang dihubungkan MA dan MC ini untuk relay out Kemudian S1, S5, dan SC untuk common Untuk penyetingan Kita cari N001 Ini parameter inisial Setting 5 Enable operasi Kemudian untuk 002 Kontrol mode Setting 0 PF kontrol Untuk 003 Operasi common Setting 1 Untuk multi fungsi Dengan terminal input 004 Frequency reference Setting 1 Untuk referensi Kemudian kita cari 011 Ini maksimal frekuensi Kita setting 100Hz Untuk 019 Ini akselerasi Setting 1 second Dan 020 Deselerasi Setting 011 second Selanjutnya untuk 024 Frequency reference 1 Kita setting 22Hz Kemudian untuk 025 Ini frekuensi Referensi 2 Setting 25,3Hz Selanjutnya untuk 036 Ini motor current Setting 1 ampere Kemudian Kita cari 050 Untuk Multi fungsi input Untuk terminal S1 Setting 1 Untuk forward 054 Dan untuk 054 Ini multi fungsi input Untuk terminal S2 Setting 6 Untuk frekuensi Referensi 1 Selanjutnya kita cari 057 Ini untuk fungsi output Setting 13 Artinya inverter ready Untuk penyettingan Telah selesai Dan kita kembalikan lagi Ke Posisi awal Untuk speed Untuk setting speed Cukup dengan Menekan tombol up Untuk Menaikannya Kita coba Setting 29Hz Lalu kita Enter Dan untuk Menurunkannya Kita tekan Tombol Down Itulah cara Setting speed Dengan 2 Kecepatan Untuk Impator Omron Mudah-mudahan Video ini Bisa Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih